Pemirsa Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendatangi lokasi banjir di perumahan The Flamboyan, Medan Sumatera Utara. Menurut Edi, selain kondisi curah hujan yang tinggi, pembangunan yang menutup sungai dan mengubah liran sungai menjadi penyebab banjir. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendatangi lokasi banjir di perumahan The Flamboyan, Medan Sumatera Utara. Di lokasi ini terdapat korban jiwa akibat banjir. Edi Rahmayadi menyatakan selain curah hujan yang tinggi banjir juga disebabkan oleh pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Seperti pembangunan yang menyebabkan perubahan aliran sungai dan adanya penutupan aliran sungai. Selain itu, Edi juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk waspada daerah rawan bencana serta menyiapkan alat berat untuk mempercepat penanganan bencana. Semua air turun dan bisa kita lakukan secara pasti apa yang tindakan berikutnya. Pastinya ada korban hari ini, tadi malam, jam 1, 6 orang. Tiga sudah belum ditemukan, yang tiga sudah ditemukan. Sudah meninggal tiga orang. Ini yang kita prihatin dan kita doakan semua, semoga Allah nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cuaca saat ini, inilah yang saya hibu kepada seluruh pejabat yang mengawainya untuk memaspadai dan seluruh rakyat kita tetap harus waspada. Sehingga ada check point-check point yang kita letakkan kesiapan waspadaan dengan alat berat. Kayak hari ini ada longsor di sibuk langit. Ini juga akan segera kita atasi. Inilah kondisi memang cuaca saat ini perlu menjadi perhatian. Dan memiliki informasi terkini terkait banjir di Kota Medan Sumatera Utara, kami sudah terhubung dengan Kepala BPBD Deli Serdang, Zainal Abidin. Selamat sore Pak Zainal. Selamat sore. Baik Pak Zainal, hingga sore hari ini apakah masih ada korban yang belum ditemukan? Hingga sore ini memang masih ada korban yang belum ditemukan, sekitar tiga orang. Apa yang menjadi kendala dalam pencarian korban, Pak Zainal? Ya, kendalanya memang terhanyut, dia terbawa air deras yang terjadi di dunia hari tadi. Jadi sehingga kita mencari sampai ke hilir, ke daerah Payageli Sunggal, bahkan sampai ke Hamparan Perak itu. Baik. Pak Zainal, sejauh ini berapa jumlah korban meninggal dunia dan jumlah korban yang masih dinyatakan hilang, Pak? Korban yang meninggal dunia itu ada lima orang. Ya, kebetulan yang meninggal dunia itu kebetulan dia sakit pada saat kejadian itu, sehingga dia tidak mampu untuk keluar menyelamatkan diri dari perumahan. Kemudian yang tiga lagi, dari yang lima, yang tiga lagi itu terhanyut, hanyut di bawah air. Sehingga sedang melakukan pencarian kita. Baik, Pak Zainal, total ada berapa warga atau kepala keluarga yang terdampak banjir ini? Total kepala keluarga untuk sementara ini yang ditanjung selamat ya, ditanjung selamat kecamatan Sunggal, desa tanjung selamat di perumahan di Pelamboyan itu, yang berhasil kita evakuasi atau yang sudah mencari tempat perlindungan ketangga atau keluarganya yang terdekat dari perumahan itu sekitar 150 warga atau kepala keluarga langit. 150 kepala keluarga ya, Pak? Siap, siap. Jadi, lebih dari hampir 500 orang ya, Pak ya? Iya, sekitar tadi secara jiwanya 350 jiwa tadi. 350 jiwa ya? Yang di posko ya, yang di posko kantor desa tanjung selamat. Ada berapa posko pengungsian bagi warga yang dievakuasi? 350 jiwa tadi. Posko pengungsiannya ada berapa, Pak? Ada dua titik itu, satu di kantor desa, satu yang di sekitar lokasi itu termasuk yang di baterai arhanut. Pak Zainal, sejauh ini apakah sudah ada pendataan terkait kerusakan rumah warga, Pak? Pendataan kerusakan rumah belum kita ini. Kita masih yang berkaitan dengan meminimalisir dulu tentang kedarurutasannya, kejadian yang tadi ini hari tadi. Ya, contoh misalnya itu kita pengadaan air minum, air bersih. Kemudian membersihkan pekarangan atau rumah warga yang tertimbun lumpur akibat banjir tadi. Baik. Terima kasih Pak Zainal Abidin, Kepala BPBD Deli Serdang sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Pemirsa diduga langgar protokol kesehatan ratusan warga di Ciampea, Bogor, berkerumun saat antri untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Antrian ratusan warga ini terjadi di kantor pos Cibadak, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Warga rela mengantre tanpa menjaga jarak aman demi mendapatkan uang bantuan sosial sebesar 300 ribu rupiah. Petugas sempat kewalahan karena jadwal pembagian yang sedianya dilakukan dalam dua hari dilakukan sekaligus menjadi satu hari. Petugas sempat kecamatan Ciampea, Kepala BPBD Deli Serdang Setelah 30 guru dan karyawan Madrasa Aliyah Negeri atau Mandua-Dua terpapar COVID-19, kini sekolah ditutup sementara. Untuk menghilangkan virus, seluruh bagian sekolah disemprot disinfektan. Penyemprotan disinfektan di Madrasa Aliyah Negeri 22 Jakarta hari ini sudah yang ketiga kalinya sejak 30 guru dan karyawan di sekolah ini terpapar COVID-19 2 Desember lalu. Saat ini sekolah ditutup sementara dan tidak ada aktivitas apapun. Hanya ada penjagaan dari pihak keamanan sekolah. Lurah Palamerah mengatakan saat ini pihaknya terus menyusilisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan di tingkat RW bagi warga di sekitar sekolah. Hari ini kegiatan yang sudah kami lakukan bersama gugus tugas tingkat RW itu melaksanakan sosialisasi terus di sepanjang jalan ini sekitaran Mandua-Dua juga. Terkonfirmasi yang positif 30, yang tiganya masih menunggu hasil. Kemarin itu kan infonya 33 yang positif, yang tiga masih menunggu hasil karena kontak erat. Saat ini 30 guru dan karyawan yang positif COVID-19 telah disolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Dari Jakarta, Kevin Pagan, Wilden Aulia, Edu Patikawa, INews melaporkan. Pemirsa lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi hingga siang tadi terdapat 5.803 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, tercatat 563.680 kasus, terkonfirmasi 466.178 sembuh. Sementara total yang meninggal dunia mencapai 17.479. Dan pemirsa mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi ada. Pemirsa berlibur di Pulau Dewata Bali, kini bisa menjadi salah satu destinasi Anda. Selain pesonanya, berwisata di Bali, kini lebih aman dan nyaman dengan diterapkannya protokol kesehatan di setiap tempat wisata. Seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan berikut lebutannya. Pada hari terakhir gelaran ICTM, para peserta berkesempatan untuk bersantai menikmati keindahan Pulau Dewata yang memukau di atas kapal pesiar. Selama perjalanan, tak hanya disuguhkan pemandangan alam yang sensasional, suasana tenang dan asri serta suara ombak laut benar-benar membuat tubuh dan pikiran rileks. Nah, Anda tidak perlu khawatir berlibur ke Bali di tengah pandemi. Karena pelaku pariwisata telah menerapkan protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, serta ketahanan lingkungan. Dari segi kapasitas kapal aneca ini 45 orang, tetapi dengan adanya protokol kesehatan kita diberikan dispensasi maksimum itu 30 orang dan kita atur duduknya. Lebih sadar kalau misalnya perusahaan saya melakukan perjalanan dinas atau wisata ke luar negeri lebih baik di Bali atau di Indonesia karena lebih banyak. Tentunya kesehatan nomor satu ya, karena disini juga sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga kita disini bisa bekerja, berlibur dan berdinas. Wah pemirsa luar biasa menakjubkannya, pemandangan alam yang disuguhkan oleh Bali. Bagi Anda yang ingin menghilangkan kepenatan dan juga merelaksasi diri, dapat menjadikan Bali sebagai destinasi utama. Nah, saya melanjutkan dulu nih, menikmati persona Bali. Tentunya jangan lupa bagi Anda yang berwisata untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Dari Bali, Lina Kautiki, Damar Ucak Kono, Ahmad Muharlin, Ainews melaporkan. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Ainews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Stephanie Patricia, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua Saling menyayangi Dan saling berbagi Dan bersama Tuh hadapi bencana Gelak sambut pagi Gelak sambut pagi Dan jerah mentari Dan cobalah Mari kita semua Saling menyayangi Dan saling berbagi Dan bersama Tuh hadapi bencana Gelak sambut pagi Dan jerah mentari Datkeep힘 Dan jerah mentari Dan jika